Simak perbandingan harta kekayaan pasangan calon gubernur-wakil gubernur yang akan bertarung di Pilkada Jakarta 2024. Tiga pasangan yang berkontestasi di Pilkada Jakarta 2024 yakni Ridwan Kamil Suswono Pramono Anung Ranokarno dan Dharma Pongrekunkun Wardana Abioto. Pasangan nomor satu Ridwan Kamil Suswono diusung Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus berisi 14 Partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, Nasdem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, PKN, serta Garuda. Pasangan nomor dua paslon independen Dharma Pongrekunkun Wardana Abioto. Paslon ini memenuhi persyaratan dukungan 677.468 KTP warga Jakarta. Pasangan nomor tiga Pramono Anung Ranokarno, diusung PDIP dan Hanura. Ketiga paslon itu akan menjalani debat perdana yang digelar KPU Jakarta pada Minggu 6 Oktober 2024. Belakangan terkuak harta kekayaan dari ketiga kandidat dalam Pilkada Jakarta 2024. Dilansir dari ELHKPN, Ridwan Kamil terakhir tercatat punya kekayaan sebesar Rp22.757.418.269. Harta tersebut berupa tanah dan bangunan, kendaraan, dan harta lainnya. Namun ia memiliki utang sebesar Rp3.308.238.000, jadi kekayaannya Rp22.757.418.269. Sementara Suswono memiliki kekayaan berupa tanah dan bangunan hingga Rp10.661.400.000. Ia pun diketahui tak memiliki utang sehingga jika di jumlah kekayaannya mencapai Rp12.161.753.701. Sementara kekayaan Dharma Pongrekun berupa tanah dan bangunan mencapai Rp9.280.245.000. Sementara itu, kunwardana kekayaannya tak tercatat di ELHKPN. Dan terungkap juga karta kekayaan Pramono Anung senilai Rp104.285.030.477. Sementara kekayaan Dharma Pongrekun berupa tanah dan bangunan mencapai Rp9.280.245.000. Harta kekayaan Pramono Anung dapat disebut lebih banyak dari Presiden RI Jokowi. Dan untuk Rano Karno, ia memiliki harta kekayaan senilai Rp18.493.410.489. Sementara kekayaan Dharma Pongrekun berupa tanah dan bangunan mencapai Rp9.280.245.000. Kekayaan itu terbagi ke dalam sejumlah aset. Jangan lalu Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.